Kamu mahasiswa dan ingin magang di kantor pajak? Mau tahu caranya? Sini-sini, aku ajarin caranya! Kalian bisa daftar melalui magang.kemenq.go.id Tapi ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, surat pengantar dari perguruan tinggi, kemudian proposal magang, daftar riwayat hidup, pas foto, transkrip nilai, dan sertifikat jika ada. Nah, langkah pertama, buka magang.kemenq.go.id Lalu klik daftar, kemudian isi form data diri kamu. Setelah yakin data diri yang kamu unggah sudah benar, klik daftar. Kemudian, buka alamat email yang digunakan pada proses registrasi, kemudian klik link aktifasi yang dikirim oleh sistem secara otomatis. Login kembali ke laman magang.kemenq.go.id menggunakan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah login, akan muncul tampilan usulan magang, klik tambah daftar magang, kemudian isi formulir laman pengajuan magang, setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, klik simpan. Kemudian, mengunggah berkas persyaratan sesuai dengan format dokumen yang diminta. Setelah itu, memilih unit tujuan magang mulai dari unit eselon 1 sampai unit eselon 3. Submit pendaftaran dengan mengklik tombol kirim data. Namun sebelumnya, calon pemagang diminta untuk menyetujui fakta integritas sebagai tahap terakhir proses pendaftaran magang secara daring. Permohonan magang kemudian akan diproses sesuai dengan ketentuan dan apabila permohonan itu dikabulkan, Kementerian Keuangan akan mengumumkan seleksi penerimaan magang secara serentak di laman web di atas. Nah, kalau sudah selesai pelaksanaan magang, jangan lupa untuk cek monitoring magang. Ditunggu di kantor pajak ya!